Badan Intelijen Negara Tobin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas menggelar vaksinasi jenis Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna selasa 5 Juli 2022 di tiga titik wilayah Puskesmas Sebawi yaitu Desa Tempatan, Desa Sebawi, dan Desa Seputanjung. BIN ini juga menggelar vaksinasi di 14 kabupaten atau kota dan menargetkan 5.000 dosis per hari. Salah satunya digelar di Kabupaten Sambas dengan target 41 titik atau lokasi yang sulit dicangkal atau yang disebut dengan 4T terpencil, terluar, terdalam, terjauh. Kepala Puskesmas Sebawi Rini Pujiastuti mengucapkan terima kasih kepada Badan Intelijen Negara yang telah memfasilitasi vaksinasi di wilayah Puskesmasnya dengan harapan bisa memberikan kekebalan terhadap masyarakat. Terima kasih kepada Badan Intelijen Negara yang telah memfasilitasi kegiatan pelaksanaan vaksinasi di desa tempatan yang merupakan wilayah Puskesmas Sebawi. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menjadikan masyarakat Sambas sehat sehingga terbebas dari COVID-19. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Ada pun jenis vaksin yang kami gunakan pada pelaksanaan vaksinasi di desa tempatan ini. Ada tiga jenis vaksin, yang pertama vaksin Pfizer, kemudian yang kedua vaksin AstraZeneca, yang ketiga vaksin Moderna. Hal senada disampaikan Kepala Desa Tempatan Agustian Rinaldi, yang berharap vaksinasi dilakukan tersebut bisa meningkatkan kesehatan dan menghindari penyabaran COVID-19. Kita dari desa tempatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Intelijen Negara di mana telah melakukan vaksinasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Pusen Mas Sebawi di desa tempatan ini. Semoga vaksinasi ini bermanfaat untuk masyarakat desa tempatan, untuk masyarakat yang Indonesia sehat dan Indonesia hebat. CSMTV madahkannya. Kepala Desa Tempatan Agustian Rinaldi,